Nah, makanlah gitu loh. Mengantisipasi kerumunan saat pendaftaran dan penerimaan siswa baru di masa pandemi COVID-19, MTSN 4 Pasaman Barat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sekolah sengaja melakukan sosialisasi lebih awal ke seluruh SD dan Madrasah Ibtidaiyah tentang tahapan penerimaan siswa baru dan cara pendaftaran. Sekolah membagi jadwal pendaftaran sesuai zona. Calon siswa baru yang akan mendaftar dibagi per hari dengan rentang waktu 15 hingga 20 Maret 2021 termasuk jadwal tes membaca Al-Quran dan ibadah. Sejumlah petugas disiagakan dari depan gerbang hingga ke loket pendaftaran serta membagi jumlah siswa yang masuk ke lingkungan sekolah agar bisa diatur dan menyediakan jumlah loket yang lebih banyak dari biasanya. Kepala Sekolah MTSN 4 Pasaman Barat Senin Siang mengatakan, tahun ini kuota siswa baru sekitar 400 orang. Namun jumlah pendaftar diperkirakan mencapai seribu orang, sehingga sekolah menggunakan beberapa metode agar tetap bisa melayani semua calon siswa baru. Sekolah juga memanfaatkan sarana online untuk mempermudah calon peserta didik, juga menyediakan empat nomor petugas yang bisa dihubungi oleh calon siswa untuk berdiskusi dan menanyakan informasi sehingga tidak perlu datang ke sekolah. Kita menerima murid dalam keadaan COVID-19 ini di MTSN 4 Pasaman Barat, itu dibagi pakai zona. Ada zonanya itu beberapa kecamatan, itu ada harinya hari tetap. Kemudian apabila datang dia di luar zona, maka mereka tidak kita terima. Kita sosialisasikan kepada sekolah-sekolah waktu memberikan brosur ke sekolah-sekolah SD, bagaimana mereka itu datang ke sekolah untuk mendaftar, agar tidak terjadi kerumunan. Hari pertama penerimaan siswa baru, semua tamu dan calon siswa terlihat patuhi aturan dan menerapkan protokol kesehatan. Panitia terus memberikan pemahaman agar semua tamu menerapkan aturan prokes dan mendaftar sesuai aturan. Sekolah berharap masyarakat bisa mengakses informasi awal di media sosial sekolah atau brosur yang sudah disebarkan. Yansa Putra melaporkan dari Pasaman Barat.